Pokoknya ya Pokoknya kalau dulu dengerin podcast gue Podcast gue tuh tentang menjilat udahlah lo sendiri Apapun statement yang gue ucapkan pada saat itu Itu cuma valid karena pengetahuan gue cuma segitu Lalu bertambah lagi dan Oh ya kayaknya gak valid ya kemarin Sebetulnya menurut gue ya Kalau guru bilang dia tuh pahlawan tanpa jasa Menurut gue itu terlalu baper aja Gak ada sebetulnya murid-murid tuh yang mikir kayak Lo tuh gak pantas jasa keberhasilan gue Gak dendam kayak gitu Dia cuma lupa aja Lupa gitu Dan lo kayak Lan lo sensi kalau dilupain orang Padahal Halo semua lagi dengerin podcast Alminggu Bareng gue Adriano Kalbi Dan selamat bagi para Bagi para Pemilih yang presiden yang Diidolakan menang Diidolakan yang dipilih menang Kayaknya gue mau bahas deh Gue sebetulnya gue gak bahas sih Kesannya gue kayak Artis-artis papan atas yang Jahat banget semua pada menghina pilihan aku Padahal kan aku juga Punya pilihan pribadinya Apa ya gue mau bilang gimana ya Gue sebetulnya gak pengen Tapi ada Sebetulnya orang dekat waktu itu Sebetulnya kan memang Lingkungan gue itu Deket dengan Hal-hal yang begini-begini lah Yang sebetulnya gue gak gitu tertarik Gue tuh senangnya bercanda aja Gue gak gitu Merasa bahwa Oh gue tuh berisi Dan gue tuh Punya wawasan luas Karena Bodoh sih Gue sih sekolah gak pernah ranking ya Gue gak pernah ranking Dan gue gak ngerti Kenapa orang-orang mau dengerin gue Gue gak pernah ranking Gue gak pernah berprestasi Anjir ijasa kuliah gue juga Ya ampun Lulus pas-pasan Mungkin kalau IPK Indonesia 2,8 So gue gak pernah Merasa gue itu Pinter Tapi entah kenapa Kayak Oh iya Adri Tapi pendapatnya bisa didengar Lalu gue Banyak terjebak Gue bilangnya terjebak sih Dengan lingkungan yang Pilihan politiknya Sangat berbeda lah dari gue Nah waktu itu gue Emang ini kebetulan Sahabat dekat Sahabat dekat banget malah Dia saking kecewanya Sampai gue disuruh duduk Anjing jelasin Kenapa lo begini Sampai dia gini Tapi lo tau gak sih Lo tuh mewakili orang-orang Berpikiran Ada yang kecewa sama lo Ya Memang Cukup rame Gini Yang ngatain gue sih Gak serame itu Lebih banyak yang ngebully gue Pada saat gue Ngatain Siapa tuh Yang viral di sosmed Gara-gara Jalanan Lampung Belubang-belubang tuh Lebih rame itu Gue gak mau ngangkat lagi Ntar lebih rame lagi Gue gak pernah Berusaha Menaruh kebenaran Gue I'm just saying it Because it's funny And it's hard To be Funny Kayaknya Kalau funny-nya Contains Kalau kelucuannya Mengandung kebenaran Itu kebenarannya Harus sesuai Dengan Konsensus gitu Which Yang gue juga gak tau Konsensusnya tuh apa Tapi kalau Sekarang kan udah Kepilih ini versi Quick count Dan kayaknya udah Jadi bukan masakam aja Mungkin gue akan Berusaha Menjelaskan runut Pikiran gue Yang Sangat terbatas Dan Ya kenapa Pilih Kenapa gue jatuh Pada pilihan itu Wah ini edisi khusus nih Jadi Semua Tadinya gue gak ngerti Ini flashback dulu Ini mulai balik Ke 2017 Pada saat Pilgup DKI Anjir balik Gue Lahir Di DKI Dan Memilih Pilgup Tahun 2017 Ya tahun 2017 Eh 2018 Sorry 2018 Nah Meskipun Waktu itu Tidak jatuh Eh gue gak milih Gara-gara gue gak kedaftar Dan harus ribut Di TPS Di jam terakhir Gue Ngerasa bahwa Pada saat itu Ya pilihan gue Gue milihnya Ahok Ahok Of course dong Ahok Karena memang Waktu SBE Term SBE 2 itu Jokowi itu Kayak Wah Sebuah Angin segar Apa ini Iya Mau kemana Bang Lucu nih Jangan dikat Apa lagi nih Jadi gue Jadi gue milih Pilgup DKI Tahun 2018 Gue di DKI Tapi gak bisa Milih Tapi waktu itu Pilihannya Jokowi Jokowi Ahok tuh Tahun berapa ya Jokowi Ahok Jokowi Ahok Milih Jokowi Ahok Memang Jokowi tuh Kayak Wah sebuah Angin segar Dalam Perpolitikan Yang mukanya udah itu aja Tiba-tiba Datang nih Pengusaha Dari Solo Dan Teman baiknya Jadilah Disitu tuh Udah Udah mulai tuh Kayak Isu-isu Rasisme lah Gue harus bilang Isu-isu Sarah yang keluar Bahwa Lo harus pilih yang lain Kalau pilih Jokowi Nanti Jokowi Jadi presiden Ahok Bakal mimpin Jakarta Dan Masa Kita dipimpin Sama orang yang agamanya beda Wah Saat itu Gue gak pernah mimpin Emang Emang kenapa Apa dan segala macam Dan emang bener kejadian Ternyata Jokowi Term dua tahun Dan Dia Eh Tiga tahun apa Dua tahun apa Tiga tahun gitu Terus dia Dia pergi Nah abis itu 2017 nih Eh 2018 Nah 2018 Dia itu Lawan Anis Nah Waktu putaran pertama Satu PDIP Motornya Ayo lihat lo Kilas balik dari Gubernur DKI Sampai presiden sekarang Siapa gubernur paling jelek Gubernur paling jelek Paling berantakan Gubernur DKI Paling Wadaw Se Yang Yang kemarin Itu juga berantakan Sebelum Jokowi Siapa Yang Ya itu Kumis Siapa Kumis Itu Males gue bilang Siapa namanya Depannya F Depannya F Foke 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 Dengan campaign lain Itu apa Foke lah Iya itu Dia yang ngomong ya Gapapa dia udah Udah gak valid Kalo ngomongin Pak Anis Dia pasti gubernur lagi Dia pasti gubernur lagi Gue yakin Nah abis itu Ini gue lagi cerita nih Mendongeng terhadap anak-anak Oke Akhirnya abis itu Ahok lawan Ahok lawan Anis Nah pas putaran pertama Masih tenang-tenang tuh Karena masih ada suaranya Ahaye Lolos ke putaran kedua Nah begitu putaran kedua Terjadilah Pergerakan Masyarakat fundamentalis Yang masif banget Gara-gara ada tipu daya Gue gak bisa bilang Hasil rekayasa ya Tapi menurut gue Gue gak bilang itu Gue bukan orang yang bilang gini Itu Karena ada yang rekayasa Makanya orang marah Kalo gue Stance-nya sebetulnya Ahok gak pantas ngomong gitu Itu stance gue Karena menurut gue Ahok tuh Merupakan Contoh lah Buat orang-orang Nah abis itu Dia kena Dia kena Anis jadi gubernur Nah Gue nih Akhirnya memutuskan Untuk Golput di Pilpres Gara-gara Gara-gara Gue udah happy banget Dia sama Mahfud Terus last minute Dia tuker Ma'ruf Amin Ma'ruf Amin Itu adalah Tokoh Salah satu yang Menginisiasi Untuk penangkapan Ahok Gue tuh ngomong gini Aman gak sih Aman lah ya Udah lewat ini kan Aman lah Campers gue kayak Aman, aman, aman Anjir Jokowi lawan Prabowo Pada saat Umumuan wakil Mesia Mahfud Berapa detik Sebelum diumumin Mahfud udah Di pinggir jalan Dipanggila Ma'ruf Amin Wah anjir gue Langsung I lost hope In politics Oke Ini akan gue Pause dulu Gue akan baca Pertanyaan Nanti akan Disambung ke Episode Minggu depan Kita lihat Ini Bikin orang bete Gak apa-apa Lo bikin orang bete Karena ceritanya masih panjang Gue rasa kalau gue Monolog doang Gak baca pertanyaan Males lah Oke Kita ke Pertanyaan-pertanyaan aja Bagi yang mau Ngirim pertanyaan Kirim aja ke Podcast Soal Minggu At gmail.com Gue akan berusaha Melucu apapun Emailnya Sorry loh Kalau kayak tadi Kayak kesannya Gak ada joke nya Karena Ini yang gue suka Susah dengan Yang opini Base kayak gini Karena anjing Nih lucu ini gimana I don't wanna be a truth teller Gue gak pengen Mengaruhi orang Karena opini gue Karena Gue bodoh Jangan diikutin Ya sama yang Ikutin sama orang lain Yang aku pintar aja Gue gak gitu Pintar men Gue belum pernah Kayak Lo kenal Adri Jok Yang pintar itu kan Gak pernah ada Satu orang pun Yang bilang kayak gitu Tentang gue Oke Ditusuk dari belakang Sama junior Yang gue ajarin Ini perempuan ya Jadi Kalau bang gue Cewo masih SMA Eh sih SMA Anda nih SMA Zaman kalian tuh Emang aneh ya Kenapa SMA sekarang Bisa ada akses Ke om-om 40 tahun ini Ini agak Janggal sebetulnya Untuk dibaca Anjing lu SMA Gue tuh Mau cerita apa Mereka temen lu Gue dengerin Radit Gue dengerin Pajit Oh kalau aku sih Adriano Kalbi Oke gue pengen minta pendapat Bang Adri soal Masalah ini Gue jadi ketua Ekskul komunitas fotografi Di sekolah Apa menariknya sih Komunitas fotografi Kalau zaman gue kan Handphone belum ada kamera ya Jadi komunitas fotografi Itu keren gitu Ini udah tua banget nih Waktu di tahun lalu Gue direkrut Masuk humas Sekolah bareng Beberapa anak Fotografi lain Tapi selang beberapa waktu Gue keluar karena capek Jadi admin sosmed sekolah Wow Mana gak dikasih Fasilitas yang memadai Gak ada ekskul yang Dikasih fasilitas memadai Kecuali lu Sekolah swasta ya Nah tahun ini Gue jadi ketua ekskul bang Motivasi gue pengen Jadi ketua juga Biar bisa ngasih tau Adik kelas gue Yang kalau direkrut sama humas Harus pikir panjang dulu Soalnya sering Gak di ACC Kalau bikin konten Oh fotografi sekarang Bikin-bikin konten gitu ya Wow Gue dulu gak ada sih Konten tuh dulu manding Dudu-dudu Dari untuk Dari untuk Dengan ucapan Eh adik gue Masuk ekskul fotografi Malah pada masuk humas Tanpa sepengetahuan gue Gue sebagai ketua Merasa ditusuk dari belakang Ini cuma drama-drama SMA aja Ini kayaknya di kepala lo doang Gak ada yang dia tusuk lo Sebetulnya Malah pada gak bilang Kenapa harus bilang Gue bisa tau Gara-gara Salah satu adik Kelas gue Gak kuat dan curhat Ke gue katanya Dia masuk humas Dan sering ditolak Idenya buat Instagram sama Bu Asti Anjing siapa Bu Asti Nah pokoknya Pas gue gondorin diri Sebagai humas sekolah Hubungan gue sama Bu Asti Jadi jelek Dia hapus gue Dari follower IG-nya Bang Wow Gue SMA tuh udah lama banget Jadi gue gak tau Ada konflik Dimana Kalau lo gak follow-followan Nama guru Berarti lo musuhan Guru tuh bukan Bukan orang-orang yang Gue pengen tetep kontakan Sebetulnya Jadi gue Gue gak tau Gue gak kebayang loh Kalau ada guru Yang ngajarin gue Terus liat gue Kayak Kamu tuh Di atas panggung Ngomong-ngomong Jorok Emang saya ngajarin Aduh Tapi gue pernah ada sih Guru nge-DM gue Nge-DM atau Ngirim email Atau di Twitter Guru seni musik Gue Dia bilang Saya ingat Saya ingat kamu Waktu kayak ajar Yang lain sering Berbuat onar Kamu biasanya Diem aja Sebetulnya Menurut gue Kalau guru bilang Dia tuh Pahlawan tanpa jasa Menurut gue Itu terlalu baper aja Gak ada Sebetulnya murid-murid Yang mikir kayak Lo tuh gak pantas Jasa keberhasilan gue Gak Gak dendam kayak gitu Dia cuma Lupa aja Lupa Dan lo kayak Dan lo sensi Kalau dilupain orang Padahal Seolah-olah Orang pengen jatuhin hidup Padahal gak gitu Emang Ya lupa gimana sih Gimana lupa Gue paling kesel Eh lupa ya Sombong banget Lupa gak berarti sombong Eh lihat nih Gue lebih kaya Daripada lo Sombong Tapi kalau lupa Ya lupa Sorry sebelum dikeluarin mas Yus Maaf Anak Hati-hati sama dia Siapa dia Ikut kemana Bapak kamu penjaga lontan angker ya Ini malu selimci Hehehe Cie Ini malah marah loh Ini malah marah loh Ini kamu ratu yang disini Ini yang jenazah nih kayaknya Gambernya kayak zombie sih Maru tuh pendelan Kan Kan lo diserang lagi kan Mas Gak lihat Ya ya kru Kru ke kru Nempel ke kru Grrrrrr Terima kasih.